Jadi Prof Arief, untuk yang pertama mohon disampaikan Prof langkah-langkah mekanisme prosedurnya apa dan seperti apa sih gambaran aplikasinya, dipersilakan Prof. Pertama, saya akan mulai dengan registrasi akurit kolam. Ini berlaku umum ya, artinya bahwa flu ini untuk berikan sebuah gambaran yang tadi diminta oleh Bu Is bahwa pertama, kaitan dengan sekolah, apakah sudah punya akun? Punya akun itu bisa saja punya akun tahun 2023, nanti ada detailnya di bawahnya atau sudah punya akun yang sudah didaftarkan tahun 2024. Artinya bisa saja akun itu akun yang lama, seperti registrasi oleh Ketua Umum tadi maupun akun yang baru tahun 2023. Sehingga kalau sudah punya akun, ya, maka artinya kalau dia punya akun tahun 2023, ya kan, maka dia kemudian logi dan seterusnya nanti akan saja ya. Tapi kalau belum punya akun, maka sekolah harus membuat akun di laman portal SNPNB. Oke, saya lupa statistinya Bu Is ya, yang tahun 2023 sudah punya akun berapa banyak, saya lupa ya, dan saya lupa tadi untuk mencarikan itu. Nah, ini artinya kalau sudah tidak punya akun, kemudian buka, membuka, membuka email ya, jadi setelah membuat akun tadi, maka harus membuka email untuk melakukan verifikasi dan klik aktifasi akun. Sekali lagi, nanti detailnya nanti. Artinya apa? Ini seperti halnya, ya kan, Bapak, Ibu, Guru kalau mau melakukan pendaftaran di sebuah aplikasi tertentu, ya kan, bagaimanapun yang berbasis web itu, kalau kita membuat registrasi akun itu, minta email, dan kemudian dengan menggunakan email yang aktif itu, akan dilakukan verifikasi, ya kan, dan kalau nanti sudah diverifikasi, berarti akun itu bisa aktif. Sebab bisa saja email yang diketikan itu keliru ya, walaupun sudah di menu-nya itu disediakan untuk melakukan retype dari akun email yang akan digunakan. Baik. Jadi kalau sudah, berarti kalau sudah sampai begini, sudah punya akun, dan juga sama dengan full dia sudah punya akun, maka yang bersangkutan bisa login. Login ini utamanya adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Tapi bisa saja cuma untuk melihat sesuatu, apakah yang terhadisikan itu sudah benar atau tidak, ya. Ini penting. Verifikasi dan validasi data ini bukan SNPMP yang bertanggung jawab, tetapi adalah dapodik melalui bus datir. Sehingga kalau sekolah ada persoalan ini, nanti harus dilakukan itu, BIC-nya ke pusdatin atau dapodik, ke disempat list. Nah, jika ada yang perlu diperbarui atau diperiksa, berikutnya adalah nanti klik tombol perbarui. Dan dilakukanlah kemudian validasi data. Masih bisa di-check apakah data itu betul-betul valid atau tidak. Ya, jadi kalau nggak masih blok valid, jadi kita bisa masuk di dalam di kanan ini, sampai dengan data valid itu selesai. Jadi sekolah itu cuma itu. Ya, jadi ini langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan kapanpun. Ya, ada siswa yang masih belum valid data, karena begitu memasukkan sesuatu dan sudah valid, selesai, maka dari sekolah itu data siswa itu akan ditarik semua. Dari dapodik. Nah, itu penting ya. Kita tarik semua. Nah, nanti untuk siswa, bagaimana melakukan verbalnya, akan dijelaskan pada bagian yang kedua. Nah, ini detailnya ya. Jadi seperti saya sampaikan tadi, bahwa ini nanti puisi akan menjelaskan, akan ada uji coba sebelum secara resmi, tanggal 8 pukul 15 itu, aplikasi Request Assetogri ini sudah dibuka secara resmi. Ya, jadi bagi sekolah yang telah memiliki, klik ya, URL ini, website ini, dan tombol masuk. Untuk masuk ke portal. Eh, setelah masuk ke portal, ya, ini ingat ya, sudah, sekali lagi tadi, sudah memiliki akun. Artinya dia oleh karena sudah memiliki akun, akan ditampilkan untuk memasukkan akun email sekolah, dan password. Yang sering lupa itu password kata Sandi. Kalau lupa ini, klik, ya, untuk reset kata Sandi. Ini menu terkait dengan lupa password. Seperti juga aplikasi-aplikasi yang sering dijumpai di dalam aplikasi-aplikasi, di basis web atau mobile. Tapi kalau sampai yang lupa itu emailnya, bisa terjadi ya, bahwa PIC tahun lalu pindah atau sudah pensiun, dan tidak menyerahkan, apa, data email yang digunakan untuk regressi akun pada tahun 2023, ketiga, terpaksa harus menghubungi helpdesk. Ini untuk kontrole akunnya ini, dengan nanti ditanya oleh helpdesk, ya kan, ada aplikasi di situ, bisa dibaca, ya kan, kaitan dengan helpdesk, artinya, nah, di situ akan dikidifikasi apakah itu betul sekolah dari tersebut, karena kita akan punya nomor IPSN, dan juga registrasi DAPUDI. Apa artinya, sekolah yang telah memiliki akun SNPNB 2023, tidak diperbolehkan membuat akun baru. Kita sediakan fasilitas, tapi kalau sampai yang ini lupa, harus lewat helpdesk. Tapi kalau ini yang lupa, password masih memungkinkan, ya, untuk dilakukan lewat menu yang tersedia. Baik. Nah, sekarang kalau belum memiliki akun, sama, masuk ke portal, klik masuk, nah, di sini akan diminta, pilih daftar akun. Tapi sebelumnya masukkan dulu, ya, jadi, pilih daftar akun, nggak perlu diperhatikan ini, ya, jadi ini kan, ini dibuat umum, baiknya sudah punya atung, nggak, tapi begitu nggak punya akun, klik ini, daftar akun. Maka, akan muncul tampilan seperti ini. Ya, registrasi akun SNPB untuk siswa dan sekolah. Klik daftar pada bagian sekolah. Gampang kan ya? Setelah itu, akan diminta nomor MPSN dan kode registrasi dapodik yang harusnya, ini rahasia, tidak mungkin diketahui oleh sekolah lain. Unik ya? Kalau nggak punya ini, nggak mungkin bisa masuk. Ini nanti pada saat, misalnya selanjutnya ini salah, akan di verifikasi, karena begitu masuk begini, kita akan melakukan host-to-host istilahnya, ke web service yang disediakan oleh dapodik, ya, oleh Kendikbud, melalui Pusdatim, untuk ngecek ini. Kalau ini nggak ada, nanti akan keluar pesan, ya. Nah, kalau ini ada, klik selanjutnya, maka akan muncul seperti ini. Jadi, email tadi, meminta untuk masukkan nama kepala sekolah atau operator sekolah tanggal lahir email aktif. Selain lagi, kenapa kita nggak begini? Supaya tidak disalahgunakan oleh orang lain. Ya, jadi masukkan akun emailnya apa, lalu konfirmasi dua kali, ya. Passwordnya juga konfirmasi dua kali, lalu submit. Ya, setelah ini dilakukan, ya, tekan tombol daftar, akan muncul notifikasi aktifasi akun. Ya, nama ini dan email akun ini silahkan. Apa artinya tadi? Jadi, pada saat dilakukan submit itu, maka sistem akan menunggu. Jadi, tombol ini akan muncul, ya kan, ketika nanti pada saat sudah buka email, ya. Nah, ini buka email. Jadi, setelah daftar itu buka email ke email yang aktif tadi, untuk itu emailnya email yang aktif. Jangan sekali-sekali email yang tidak aktif. Karena segala sesuatu dikaitkan dengan konten itu menjadi sangat penting. Ya, jadi buka inbox, pem, untuk melakukan aktifasi akun. Nah, setelah diklik di situ lewat email, tadi aktifkan, Maka, akan muncul di sini untuk melakukan verifikasi dan setelah itu berarti sudah bisa login untuk melakukan verifikasi dan validasi datang. Jadi, esensi registrasi akun sampai di situ. Ya, apa yang susah tidak ada. Kecuali tadi, yang sudah punya akun lupa email. Kalau lupa password tidak ada masalah. Lupa email terpaksa, harus beri susah payah sedikit untuk menghubungi helpdesk. Tapi kalau BIC-nya sama, tidak akan ada masalah. Baik, bagian kedua, ini penting, karena ini seperti disampaikan untuk umum tadi, ini akan digunakan untuk melakukan pengisian BDSS. Dan bagi siswa juga akan penting nanti untuk melakukan pendaftaran SNPP dan juga SNPT sebagian itu harus dilakukan oleh sekolah karena dia datanya satu paket ditarik pada saat sekolah, walaupun nanti siswa bisa melakukan verifikasi sendiri. Jadi, ini login seperti biasa. Aplikasi biasa kan ya, masuk. Jangan sampai lupa pas yang sudah dibuat, silakan simpan. Ya, kalau saya memang saya simpan di apa, di HP saya kan. Kalau HP hilang itu kan kita punya proteksi, nggak akan digunakan oleh orang lain. Ya, setelah itu muncul, mohon maafin agak kecil ya, tapi nanti pada saat uji coba yang ada disampaikan oleh Bu Wies, di sini ditayangkan data yang kita tarik dari Dapodik. Sekali lagi, ini data yang ada di Dapodik, yang ada di Pusdatik. Oke, jadi di halaman verifikasi ini, periksa data sekolah dengan seksama. Jika terdapat kesalahan, lakukan perbaikan melalui Dapodik. Ya, kemudian tekan tombol perbarui data. Jadi, perbarui itu kalau belum dilakukan perbaruan, ya akan muncul seperti ini. Jadi, begitu ada yang salah. Laporkan ke Dapodik. Harus sekolahnya. Dan sudah ada mekanisme, saya nggak tahu mekanismenya ya. Bagaimana sekolah akan melakukan perbaikan itu. Bisa saja ada yang, saya nggak tahu ya, mekanisme itu ada saja. Data lama, karena mungkin sekolah pada saat melakukan registrasi akun belum melakukan pemutahiran data, sehingga ada data yang perlu dimutahiran. Kalau sudah, kemudian klik perbarui data. Lalu tekan selanjutnya, ya, untuk berpindah ke halaman verifikasi data siswa. Kemudian, periksa validitas data dari daftar siswa di sini. Ini contoh saja ya, jumlah total siswa, ada satu, jumlah siswanya berapa, jumlah siswa terdaftar berapa, ya, lalu, ini belum permanen, ini sudah permanen, ini juga bisa dilihat oleh sekolah. Nanti, saya akan jelaskan ya, kaitan dengan permanen dan tidak permanen, kaitan dengan siswa. Untuk, apa, untuk sekolah ini tidak ada permanen. karena langsung data itu bisa selama masih ada yang perlu diperbaiki, silahkan perbaiki, sampai sekolah melakukan finalisasi, istilahnya, pengisian PDSS. Begitu pengisian PDSS sudah finalisasi, ya, sekolah tidak bisa lagi melakukan perbaikan data. Penting sekali, cek dengan seksua. Kalau siswanya banyak, yang enggak tahu ya, kalau ada tim, setiap kelas mungkin ada yang bertanggung jawab, yang penting jangan sampai ada data yang salah. Nanti komplainnya itu dari, bisa dari masyarakat, dari orang tua, banyak sekali ya, dan komplain itu datanya ke SNPMP, padahal yang melakukan kesalahan itu adalah sekolah. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.